Halo guys, ada berita bagus dari kemarin ini yang ingin saya upload, saya review, saya ulas. Tapi baru sekarang saya bisa ulas, berita bagus apa itu? Ini dia yang saya tunggu-tunggu, Anda dan saya. Karena Anda dan saya orang miskin, inilah berita bagus itu. Yang keempat, tentang tarif listrik. Perlu saya sampaikan bahwa untuk pelanggan listrik 450 VA yang jumlahnya sekitar 24 juta pelanggan akan digratiskan selama 3 bulan ke depan. Yaitu untuk bulan April, Mei, dan bulan Juni 2020. Sedangkan untuk pelanggan 900 VA yang jumlahnya sekitar 7 juta pelanggan akan didiskon 50%. Artinya hanya membayar separuh saja untuk bulan April, Mei, dan bulan Juni 2020. Listrik gratis 3 bulan dari pemerintah. Bagaimana caranya? Ikuti di sini. Penjelasan lengkap listrik gratis 3 bulan. Saya ambil dari detik, atau mungkin nanti dari tempat-tempat yang lain ya. Presiden Jokowi Dodo telah mengumumkan langkah yang diambil pemerintah untuk menangin dampak yang ditimbulkan dari Corona COVID-19. Sekian kebijakan sudah dikeluarkan. Salah satunya membebaskan biaya listrik alias gratis. Wow. Selamat maturusun Pak Jokowi. Maturusun pemerintah kemarin sudah menggratiskan atau mendilai angsuran cicilan. Sekarang gratis listrik. Jokowi mengatakan pemerintah menetapkan pelanggan listrik di golongan 450 volt ampere. VA atau volt ampere akan digratiskan tagihan bulanannya. Jumlah pelanggan listrik ini dipergerakan mencapai 24 juta orang. Jadi 20 juta empat orang, 24 juta orang ini akan menikmati listrik gratis. Tentang tarif listrik perlu saya sampaikan seperti yang sudah saya tayangkan tadi. Pelanggan listrik 450 volt ampere yang jumlahnya sekitar 24 juta pelanggan akan digratiskan. Tuturnya dalam konferensi pers tanggal 30. Wah berarti sudah seminggu sebenarnya. Ini telat sebenarnya tapi lebih bagus telat daripada tidak. Pembebasan listrik untuk golongan 450 volt ampere itu akan berlaku untuk tagihan pada bulan April, Mei hingga Juni. Selain itu pemerintah juga memberikan relaksasi untuk pelanggan 900 volt ampere. Golongan itu akan diberikan diskaun tagihan sebesar 50% dengan masa pemberlakuan yang sama. Jadi April, Mei, Juni yang punya 900 volt ampere bayarnya separoh. Yang punya 450 volt ampere tidak usah bayar sama sekali. Sedangkan pelanggan 900 volt ampere jumlahnya 7 juta pelanggan akan didiskaun 50% artinya bayar separoh. Sebagai penegasan, pemerintah hanya memberikan peringanan biaya listrik untuk golongan 450 dan 900 volt ampere 30an ke depan. Untuk pengguna di luar golongan tersebut belum ada keringan yang ditetapkan. Oh, sorry guys. Unfortunately, yang 1350 itu belum dapat keringanan dari pemerintah. Kita lanjut. Dirjen Ketenaga Listrikan Kementerian ESDM, Ridho Mulyana, memaparkan pemerintah akan memberikan keringanan sejumlah penggunaan maksimum kilowatt selama 3 bulan mendatang. Untuk golongan 450 volt ampere mulai April, Mei hingga Juni akan mendapatkan listrik gratis sebelah jumlah yang ditetapkan tadi. Saya kira PLN sendiri memberikan 2 akses untuk mendapatkan voucher token. Ini token juga dapat ini. PT PLN, perusahaan listrik negara sendiri memberikan 2 akses untuk mendapatkan voucher token listrik gratis dan diskon bagi pelanggan 450 dan 900 volt ampere. Berikut ini caranya. Nah, ini dia caranya yang tadi saya sampaikan di awal. Bagaimana caranya mendapatkan token gratis itu. Satu, mekanisme lewat website PLN. Jadi kalian bisa buka website PLN. Kemudian buka alamat www.pln.co.id. Nanti saya bagikan di sini ya, di deskripsi. www.pln.co.id. Pergi ke sana, kemudian masuk ke menu pelanggan dan langsung menuju ke pilihan stimulus COVID-19. Jadi begitu kalian masuk di website-nya, menuju pilihan stimulus COVID-19. Masukkan ID pelanggan, nomor meter Anda, kemudian token gratis akan ditampilkan di layar. Pelanggan tinggal memasukkan token gratis tersebut ke meteran yang sesuai dengan ID pelanggan. Oke, ini panduannya. Jadi bagaimana caranya mendapatkan token gratis, yaitu pergi ke pln.co.id. Kemudian ada mekanisme yang lain melalui WhatsApp. Ini pilihannya, pilihan lagi. Mekanisme lewat WhatsApp ke nomor 08-122-123-123. Nanti saya juga share ke deskripsi. Caranya buka aplikasi WhatsApp, kemudian cat seperti kita cat ke orang lain, ke tempat-tempat kita biasa cat. Nomornya 08-122-123-123. Kemudian ikuti petunjuk salah satu antaranya, masukkan ID pelanggan. Token gratis akan muncul. Kemudian pelanggan tinggal memasukkan token gratis tersebut ke meteran yang sesuai dengan ID pelanggan. Clear guys? Kalau nggak clear silahkan tanya, silahkan komen di sini. Kita bantu bersama-sama atau siapapun bisa membantu. Kita bantu-membantu Gotrong Royong. Pemerintah menggelontorkan 3,5 triliun untuk memberikan insentif biaya listrik bagi rakyat miskin. Termasuk saya ini. Kembali ke Ridho, dia mengatakan sebetulnya untuk memberikan keringanan biaya listrik selama 3 bulan pihaknya cuma butuh 3,2 triliun. Berarti masih ada 0,3 triliun ya. Angka itu didapatkan dari perhitungan penggunaan rata-rata bulanan golongan 450 VA dan 900 VA. VA itu volt ampere dikali jumlah pengguna. Pengguna yang tadi disampaikan itu 24 juta untuk pengguna 450 volt dan 7 juta untuk pengguna 900 volt. Meski begitu dia menilai hitungannya bisa lebih besar. Pasalnya dengan ada program kerja dan belajar di rumah konsumsi listrik, rumah terangga akan naik. Ya benar banget Pak. Itu perhitungannya berarti sudah dihitung sama pemerintah. Kita stay at home di rumah saja. Pasti semuanya ingin komputer, HP, charger dan semuanya yang butuh listrik. Ada pun 3,5 triliun untuk menyediakan ruang karena ada imbauan kegiatan di rumah. Maka kemungkinan konsumsi rumah tangga akan sedikit meningkat. Sementara ini akan kita pantau konsumsi listrik di rumah tangga. Cenderung ada kenaikan 1-3 persen ungkap Rito. Anyway, thank you very much pemerintah. Terima kasih. Saya mewakili rakyat miskin. Terima kasih atas kepeduliannya. Dan sampai di sini ulasannya. Kalau ada yang belum jelas atau ada informasi yang lebih detail, lebih solid, silahkan komen di tempat ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.